KPU Kutai Kartanegara dengan tegas menolak rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan pencalonan petahana Eidamansyah di Pilkada 2020. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kukar, Novan Surya Gavilah, saat melakukan konferensi pers di kantor KPU Kukar selasa sore. Dirinya menegaskan putusan ini dilakukan sesuai arahan KPU RI untuk melakukan kajian ulang dan mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan petahana Eidamansyah. Sebelumnya Bawaslu RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kukar untuk membatalkan pencalonan petahana Eidamansyah, antara petahana terbukti melakukan pelanggaran PKPU Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyalahgunaan kekuasaan. Namun hasil kajian dan klarifikasi dari sejumlah instansi dan juga terlapor KPU RI memutuskan tuduhan yang disangkakan oleh Bawaslu RI tidak benar serta rekomendasi tersebut ditolak. Hasil nabat krelo Komisi UU KWTK Negara menilai bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum dan pendapat hukum hasil politikasi, Komisi UU KWTK Negara memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran administrasi pilihan yang dilakukan oleh dokterandas pendidak masa MSI dan oleh karenanya terhadap dokterandas pendidak masa MSI tidak dapat dikenai saksi pembantaran sebagai Bawaslu RI dalam menolak-menolak. Terkait putusan KPU Kukar Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menganggap KPU bukan hanya mengambil alih peran Bawaslu dalam menilai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tapi KPU juga seolah tidak mengakui eksistensi Bawaslu secara kelembagaan padahal kewenangan Bawaslu adalah atribusi langsung undang-undang karena itu rekomendasi sebagai bentuk penyelewengan kewenangan seharusnya ditaati semua pihak nah itu menurut saya adalah bentuk atau sikap yang seolah-olah ya mengambil rekomendasi Bawaslu padahal mereka lupa bahwa di dalam ketentuan pasal 10 huruf B1 di dalam undang-undang nomor 10 2016 perubahan kedua undang-undang pilkada itu itu sudah cukup jelas secara eksplisit menyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan Bawaslu itu tidak ada perdebatan apakah publik akan percaya bahwa ya Bawaslu yang memang tidak bekerja secara profesional tidak secara cermat dan teliti menangani pelanggaran administrasi pemilihan atau memang KPU yang kemudian melakukan proses pembangkangan secara hukum terhadap perintah undang-undang yang seharusnya wajib mereka jalankan terhadap rekomendasi Bawaslu itu